Halo guys, kembali lagi di channel aku, Let's Leku Oke guys, di video kita kali ini kita akan bermain game mobile, game Apex Legends Nah, game Apex Legends ini adalah game salah satu game ter-epik ya Dan biasanya kita tahu Apex Legends itu hanya ada di PC Tapi kali ini Apex Legends sudah tersedia di mobile ya guys Jadi ini adalah game Apex Legends yang tersedia di mobile dan hanya tersedia di beberapa negara saja Terutama di Indonesia Oke guys, di video saya kali ini kita akan bermain gameplay dari salah satu hero favorit aku gitu ya Hero tersebut namanya adalah Hero Bloodhound Ini adalah salah satu hero pengintai yang didapatkan buat kalian yang baru pertama kali main Apex Legends Seperti yang kita lihat ini guys, ini adalah storytelling dari hero pengintainya guys ya So, storytelling yang disediakan itu sangat menarik gitu guys Dan kali ini kita juga mau membahas skill dari hero tersebut gitu Kita akan membahas skill dari hero Bloodhound ini Oke, sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan skillnya Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini ya guys ya Karena di channel ini kita akan membahas seputar game-game yang menarik Dan juga kita membahas seputar game-game yang bisa menghasilkan cuan Jadi tunggu apa lagi? Silahkan subscribe channel ini ya guys Oke, kita langsung aja ke reviewnya Yang pertama itu kita akan menjelaskan bahwa hero ini adalah hero tersebut pengintai Dimana hero ini memiliki skill yang berguna banget dalam suatu pertarungan gitu Jadi skillnya itu bisa mengetahui dimana letak posisi musuh gitu ya guys ya Dan kali ini kita akan melihat dulu ya Ini skill pasifnya Nah, ini skill pasif main itu skill pelaca guys Skill pelaca itu dimana dari hero ini itu dia bisa melihat ataupun dia bisa mendeteksi gitu jejak kaki dari musuh gitu Jadi ketika ada musuh yang sedang melintasi area tersebut Dia bisa melihat langsung jejak kakinya Dan di tanah itu langsung terdapat marks tanda seperti ini guys Nah, jadi tanda ini itu menunjukkan bahwa musuh baru aja melewati wilayah itu gitu Jadi kita bisa mengikuti tanda kaki itu supaya kita bisa mengetahui letak posisi musuh gitu guys ya Dan yang pertama kita akan membahas tentang skill pertama guys Ini skill ini memiliki cooldown Ini skill yang apa ya Skill pertamanya itu mata sang alpha tnf Ini adalah seperti radar gitu Jadi dia bisa mengetahui letak posisi musuh gitu Dan skill ini itu memiliki durasi cooldown 250 Nah Dan skill mata sang alpha tnf ini itu sangat berguna banget dalam pertandingan Ketika kalian ingin mencoba untuk loading Ataupun kalian ingin mencoba untuk memasuki wilayah baru Kalian bisa langsung menggunakan skill ini tuh Itu gunanya untuk mengetahui radar musuh Seperti yang di dalam gameplay ini ya Ini saya menggunakan skill pertama ini Skill mata ini Dan terlihat ini ya ketika kita menggunakan skill itu musuh langsung terlihat gitu Walaupun musuh itu dibalik dinding dibalik tembok itu langsung terlihat Jadi itu memudahkan sekali dalam tim gitu ya guys Jadi buat kalian yang ingin bertanding Buat pertarungan kalau bisa itu satu teman kalian tuh memiliki hero ini gitu Dan yang ketiga itu ultimate Nah ini yang paling susah Ultimate ini seperti perpaduan dari skill pelacak Pasifnya dan perpaduan dari skill mata Dan ditambahkan dengan Moven speed gitu Jadi ketika dia menggunakan ultimate ini Dia tuh bisa lari dengan kencang Dan dia tuh bisa langsung mendeteksi musuh gitu Jadi semua layar itu dalam kondisi gelap ya Dalam kondisi gelap Tapi hanya musuh yang memberikan efek warna merah Jadi kita lebih bisa gampang tau mana musuh mana enggak gitu guys ya Dan saya tuh menggunakan skill ultimate itu ketika saya tuh ingin barbar gitu Jadi ketika saya ingin diserang oleh banyak musuhnya Saya maju aja gitu menggunakan skill 3 Saya maju dengan PD nya gitu guys Karena dengan skill 3 ini kita bisa mempunyai speed yang kencang Dan kita bisa tau gitu musuhnya dimana Walaupun musuhnya bersembunyi dibalik batu Kita bisa tau gitu guys ya Dan ya itu aja sekian dari beberapa review singkat dari hero ini Dan ini adalah hero yang favoritku Apalagi untuk orang yang baru bermain Pasti sangat favorit menggunakan hero ini gitu ya guys Dan saya beberapa kali pertandingan Saya selalu menggunakan hero ini Itu sangat menarik banget guys Oh iya guys untuk video berikutnya Kita akan review hero apa lagi nih guys Kalian bisa komen di bawah ya guys ya Biar kita bisa dapat masukkan review hero apa lagi Di game Apex Legends ini Oke guys sekian dari video ini guys Jika ada yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton Dan share ke teman kalian Jika video ini sangat berguna Dalam bermain Apex Legends Oke guys saya Lesleku Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih guys See you Sampai jumpa di lain kesempatan